Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, firman Tuhan malam ini berjudul Samuel, imam yang setia. Kita seringkali mendengar tentang Samuel, kita tahu asal usul dari Samuel, ketika kita masih anak-anak, ketika kita mendengarkan cerita-cerita Alkitab, seringkali Samuel dibahas. Hari ini malam ini pun kita akan membahas tentang Samuel, Samuel adalah imam yang setia, Samuel adalah anak yang dinantikan oleh ibunya Hana, Samuel adalah anak yang diinginkan oleh Hana. Dan akhirnya Hana mendapatkan seorang anak laki-laki Samuel, dengan apa? Dengan hasil daripada doa. Hana dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Allah di Silo, yaitu rumah Tuhan. Ia berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan seorang anak laki-laki. Kandungan daripada Hana memang mandul, sangat sulit mendapatkan seorang anak. Kalau kita seorang ibu sudah menikah, sudah lama menikah belum tidak punya anak, banyak khawatir. Mungkin Hana pun seperti itu, dia khawatir. Sehingga dia memohon terus-menerus kepada Tuhan, dengan menangis dia berdoa. Perkumpulan Hana dalam doanya, dia menangis dengan pedih berdoa, sambil menangis kepada Tuhan. Dan Hana bernasar kepada Tuhan, yaitu dia berjanji kepada Tuhan. Apabila ia diberikan seorang anak laki-laki, maka ia akan memberikan anaknya itu kepada Tuhan, kepada Allah. Untuk melayani Allah. Nasar adalah janji kepada Allah. Nasar tidak boleh sembarangan dikatakan. Tetapi di sini Hana berani, dia bernasar. Jika saya mendapatkan seorang anak laki-laki, saya akan berikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Di rumah Tuhan. Kita buka 1 Samuel pasal 1 ayat 11. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-11. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nasar daripada Hana kepada Tuhan adalah Nasar dengan sepenuh hati. Bahwa ketika dia diberikan anak oleh Tuhan, maka dia akan serahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Apakah ini karena Nasar? Apakah karena ini doa yang sungguh-sungguh daripada Hana? Akhirnya Hana setahun kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita buka 1 Samuel pasal 1 ayat 20. 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Kita percaya, ini adalah doa daripada Hana. Dan Tuhan mengabulkannya. Sehingga diberi nama Samuel, artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Hana dengan sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Kau darat, seringkali kita mau sesuatu kepada Tuhan. Kita mau sesuatu yang begitu sulit. Tapi seringkali, doa kita hanya sebentar saja. Tetapi Hana sungguh-sungguh berdoa dengan hati yang pedih kepada Tuhan. Dan satu kata yang sangat luar biasa daripada, dia berani bernazar. Sekalipun Samuel adalah anak yang diinginkannya. Anak yang dinanti-nantikannya. Tetapi Hana ketika dia melahirkan seorang anak laki-laki. Samuel tinggal bersama dia, disusui oleh dia. Dan akhirnya disapi. Artinya pisah susu. Dan ketika dia sudah cukup besar, sudah pisah susu. Dan Samuel diserahkan ke silo kepada Imam Eli. Saudara, mudah tidak? Enggak mudah. Dia sudah mendapatkan seorang anak laki-laki. Sekarang anak itu harus diserahkan karena dia berjanji kepada Tuhan. Karena dia bernazar kepada Tuhan. Sulit gak? Sangat-sangat sulit. Saya yakin sangat-sangat sulit. Tetapi karena dia punya tekad. Dia mau memenuhi janjinya kepada Allah. Maka dia berani serahkan Samuel kepada Tuhan. Untuk dibimbing oleh Imam Eli. Saudara, saat itu Imam Eli adalah seorang imam yang disilo di rumah Tuhan. Dia yang mengurus dari rumah Tuhan. Imam Eli bersama anak-anaknya. Tetapi anak-anak Imam Eli, Hofni dan Penehas. Bukan orang yang baik. Mereka melakukan hal yang jahat. Berdosa kepada Tuhan. Seringkali kita melayani Tuhan. Ayah, ibu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak jarang. Anak-anak kita yang sudah dewasa mulai meninggalkan Tuhan. Kita akan lihat bagaimana anak-anak Imam Eli. 1 Samuel pasal 2, ayat 12. 1 Samuel pasal 2, ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dulcila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu dihadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayahnya seorang imam. Sudah pasti dihormati oleh orang-orang Israel pada saat zaman itu. Tetapi kedua anaknya begitu jahat. Persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Dia ambil. Dosa hofni dan penehas sangat besar. Di rumah Tuhan, Samuel kecil menjadi pelayan Tuhan. Di bawah pengawasan Imam Eli. Sedangkan anak-anak Imam Eli begitu jahat di mata Tuhan. Apakah Samuel terpengaruh? Kalau kita buka satu Samuel sampai dia sudah sampai tua. Samuel tidak terpengaruh. Saudara bagaimana jika kita punya anak-anak yang berdosa kepada Tuhan. Ternyata kita orang tua mendapat tanggungan yang sangat besar. Kita bertanggung jawab atas perilaku anak-anak kita. Maka kita mau menjaga anak-anak kita terus baik di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Karena kalau nanti kita lihat bagaimana anak-anak Imam Eli berpengaruh terhadap Imam Eli sendiri. Kalau kita lihat satu Samuel, apa sih kesalahan Imam Eli? Apakah Imam Eli berbuat dosa kepada Tuhan? Imam Eli dia tidak menegur anaknya. Imam Eli tidak menghajar anaknya karena berbuat jahat. Imam Eli dipersalahkan Tuhan. Saudara, jika anak-anak kita tidak kita didik. Tidak kita perhatikan terus keimanan mereka. Jangan-jangan kita pun dipersalahkan. Maka seorang ayah dan seorang ibu yang punya anak-anak didik mereka dari kecil. Untuk takut kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan mereka. Karena jika kita tinggalkan mereka. Maka kejadian daripada Hofdi dan Phehas bisa saja terjadi. Samuel, dia memakai baju efot ketika ada di silo. Baju efot, pakaian efot adalah baju yang dikenakan oleh para imam. Samuel kecil ini sudah memakai efot. Dia tidur di samping tabut Allah. Saya bisa bayangkan. Samuel kecil ini ada di silo tanpa mama papa. Dia ada dengan imam Eli. Sangat berat. Tetapi Samuel, dia melayani Tuhan di bawah bimbingan imam Eli. Samuel kecil ini punya iman. Dari mana iman Samuel? Hana dan Elkanah adalah pasangan yang beribadah kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia sering mempersembahkan korban kepada Allah. Saudara, setiap tahun Hana datang ke silo. Memberikan jubah kecil untuk anaknya. Artinya ada di situ perhatian seorang ibu kepada seorang anak. Seorang anak akan melihat apa yang diperbuat papa mamanya. Kita percaya Samuel pun akan berbuat apa yang dilakukan oleh Hana. Jadi seorang ibu adalah seladan yang sangat baik sekali. Samuel kecil dibuatkan jubah kecil. Setiap tahun dibawa oleh Hana. Kita lihat 1 Samuel pasal 2 ad 19. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembilan tahunan. Samuel melihat ladan daripada orang tuanya. Sehingga saya percaya di situ Samuel terbangun imannya. Kita bisa melihat anak-anak kita yang kecil-kecil. Ketika mama papanya berdoa, berbahasa roh. Anak ini akan berlutut berdoa seperti mama papanya. Perhatikan ketika anak kita sedang berdoa. Karena kita berdoa. Pada saat papa mamanya tidak pernah berdoa, anaknya tidak pernah melihat. Papa mamanya berdoa. Anak ini tidak akan berdoa. Teladan dari orang tua sangat besar untuk pertumbuhan iman anak. Sepasang suami ini, Alkana dan Hana. Dia mendidik Samuel meskipun jauh. Meskipun jauh, hanya satu tahun sekali dia datang. Tetapi Samuel melihat apa yang diperbuat oleh papa mamanya. Saudara, ketika anak kita, kita didik dalam Tuhan. Di dalam ajaran Tuhan. Sebenarnya Tuhan mengatakan, akan ada sukacita. Ketika anak kita takut akan Tuhan. Tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa. Akan ada sukacita dalam kehidupan kita. Kita buka Amsal pasal 29. Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17. 17. 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Dan mendatangkan sukacita kepadamu. Orang tua mana yang anaknya baik. Anaknya takut akan Tuhan. Ada khawatir. Saya yakin, khawatir ini akan hilang berapa persen. Banyak. Tetapi ketika anak kita tidak takut akan Tuhan. Tidak beribadah kepada Tuhan. Berbuat sembarangan di luar. Bagaimana kita orang tua khawatir. Bagaimana kita bisa bersukacita. Saudara. Bagi saudara yang masih punya anak yang kecil-kecil. Suruh mereka datang. Kebaktian anak-anak sahabat. Karena disitulah mereka akan diajarkan. Bagaimana mengenal Tuhan. Datang. Suruh mereka datang. Beribadah hari minggu. Seringkali. Seorang mama gak tega. Anaknya datang. Waduh kebaktian jam 10. Anak saya masih kecil. Waktunya tidur. Sebaiknya tidur. Tidak sedikit punya orang tua seperti itu. Apalagi kalau dulu jam 2. Waduh saatnya mereka tidur. Tidak membawa anak kepada Tuhan. Tidak membawa anak ke dalam Tuhan. Tidak membawa anak ke gereja. Saudara. Dari sini kita mau melihat seperti Hana. Dia datang meskipun jauh. Dia perhatikan anaknya. Kita mau perhatikan anak-anak kita. Sehingga kita beroleh sukacita ketika mereka sudah dewasa. Efesus pasal 6 ayat 4b mengatakan. Didiklah mereka dalam ajaran. Dan nasehat Tuhan. Anak-anak kita didik dalam ajaran dan nasehat Tuhan. Artinya ada ajaran-ajaran yang harus mereka tempuh. Ajaran-ajaran yang baik. Saudara. 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 Jika kita melihat sebenarnya iman Samuel terbentuk dari kedua orang tuanya. Kita bentuk anak-anak kita. Mereka datang taat kepada Tuhan. Dibentuk di mana? Di rumah. Ajarkan mereka kita menjadi teladan bagi mereka. Berdoa baca Alkitab. Anak-anak melihat apakah papa mamanya baca Alkitab. Apakah papa mamanya berdoa. Mereka melihat. Jika kita melakukan sangat besar kemungkinan mereka akan ikut mama papanya. Baca Alkitab berdoa. Yang kedua. Allah mengasihi Samuel. Samuel kecil ini dia harus membantu Imam Eli. Mengerjakan pekerjaan di baik Allah. Kalau kita lihat di bagaimana Samuel kecil. Sepertinya tidak ada waktu untuk bermain. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk bermain. Tapi dia membantu Imam Eli di dalam rumah Tuhan. Tuhan mengasihi Samuel. Samuel ini menjadi istimewa di mata Tuhan. Saudara, apakah anak-anak kita mau menjadi istimewa di mata Tuhan? Saya sungguh sangat ingin punya anak yang di mata Tuhan dipandang sangat istimewa. Jika kita ingin punya anak istimewa di mata Tuhan. Ajar mereka dididik mereka di mata Tuhan. Samuel dididik seperti seorang Imam. Tadi saya katakan bahwa ia memakai efot. Baju seorang Imam. Dia tidur di samping tabut Allah. Saudara, saat Samuel sedang tidur. Allah memanggil dia. Samuel, Samuel. Tiga kali Allah memanggil Samuel. Ini adalah istimewa daripada Samuel. Panggilan Allah kepada Samuel juga sama panggilan Allah kepada kita. Kita dipanggil untuk percaya bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Kita pun dipanggil. Kita datang di gereja Tuhan. Kita beribadah di sini. Karena kita sudah dipanggil Tuhan. Kita masuk di dalam Tuhan. Masuk ke dalam baptisan Tuhan. Baptisan benar. Darah Tuhan sudah dicurahkan bagi kita. Dan kita sekarang ada di dalam Tuhan. Setelah dibaptis, maka sekarang kita menjadi Imam. Saudara, saudara-saudara yang sudah dibaptis. Adalah menjadi seorang Imam. Seorang Imam adalah punya tanggung jawab yang besar. Mengajak anak-anak kita. Mengajak istri kita. Supaya hidup di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi Imam. Kita layak datang ke tempat kudus. Bangsa Israel tidak sembarangan bisa masuk ke tempat kudus. Ketika orang Israel masuk ke tempat maha kudus. Ke tempat kudus. Maka dia akan dihukum mati. Tetapi seorang Imam tidak akan dihukum mati. Saat kita sudah masuk dalam baptisan. Kita masuk dalam Tuhan. Kita adalah seorang Imam. Maka kita bisa berdoa kepada Tuhan. Bisa mencurahkan doa kita kepada Tuhan. Doa untuk keluarga kita. Doa untuk jemaat. Doa untuk semua orang. Tuhan akan dengar. Karena kita adalah seorang Imam. Saudara, dengan darah Tuhan. Ada keberanian. Kita masuk ke tempat kudus. Kita buka Ibrani, pasal 10. Ibrani, pasal 10, ayat yang ke-19 dan 20. Ibrani, 10, ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir baik Allah sudah terbelah. Karena Tuhan Yesus disalibkan. Darahnya tercurah. Saat itulah, maka orang-orang boleh berdoa, bisa berdoa kepada Tuhan. Ada penghubung antara Allah dengan manusia. Pada dasarnya, manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi dengan darah Tuhan Yesus, maka kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah menjadi layak di hadapan Tuhan. Menjadi seorang imam. Kita mau koreksi kehidupan kita. Semakin hari harus semakin baik. Harus semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, Tuhan menyatakan dirinya kepada Samuel dan memberikan wahyu. Ketika dipanggil, Tuhan ada bersama-sama Samuel. Dia memberikan wahyu kepada Samuel. Wahyu apa? Yaitu wahyu tentang Imam Eli. Saat kita sekarang sudah masuk ke dalam Tuhan Yesus. Wahyu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Wahyu Tuhan apa? Adalah janji Tuhan dengan kita. Bahwa dia akan datang kedua kalinya. Akan membawa kita ke tempat yang indah. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah wahyu Tuhan bagi kita. Saudara, disini Imam Eli akan dihukum. Karena dia tidak mendidik anak-anaknya. Dan ini diberitahukan kepada Samuel. Kita buka 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 10 sampai 14. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang disudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicara lah sebab hambamu ini mendengar. 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. 12. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli. Segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya. Dan dari mula sampai akhir. 13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya. Bahwa aku akan menghukum keluarganya. 14. Untuk selamanya. Karena dosa yang telah diketahuinya. Yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan. Atau dengan korban sajian. Untuk selamanya. Saudara, hukuman Tuhan sangat berat. Ditimpakan kepada Imam Eli. Kenapa? Karena kejahatan kedua anak Imam Eli. Imam Eli tidak mendidik dengan baik. Samuel diberitahukan tentang ini. Kepada Imam Eli. Berani gak Samuel mengatakan pada Imam Eli? Imam Eli mengatakan, apa yang dikatakan Tuhan kepadamu? Ini adalah perkataan Tuhan yang tidak baik. Yang sangat berat. Samuel kecil berani ngomong tentang hal ini kepada Imam Eli. Ternyata Samuel mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah masuk dalam Tuhan. Kita harus mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Kabarkan, beritakan kepada banyak orang. Meskipun sulit, harus berani beritakan. Kerajaan surga akan datang. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Ada keselamatan yang daripada Tuhan Yesus harus diberitakan. Jangan kita merasa, aduh, saya harus memberitakan. Begitu sangat susah. Harus diberitakan tentang Tuhan Yesus. Saudara yang ketiga, Samuel semakin disukai oleh manusia dan Allah. Samuel semakin besar, semakin dewasa. Dia disukai oleh Allah dan manusia. Kita buka 1 Samuel pasal 2 ayat 26. 1 Samuel pasal 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kehidupan Samuel pasti sangat baik. Pasti sangat beriman kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyukai Samuel. Saudara, sungguh sangat suka cita. Jika kita tahu bahwa Tuhan menyukai saya. Tuhan menyukai saudara. Itu hal yang sangat luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha melihat. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mendengar. Tuhan yang maha mengetahui. Maka ketika Tuhan menyukai, maka perbuatan-perbuatan yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan. Saudara, sikap dari Samuel terbanding terbalik dengan kedua anak Imam Eli. Kedua anak Imam Eli semakin tidak disukai Tuhan. Tetapi Samuel semakin disukai Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka. Ketika kita berbuat. Ada yang harus kita pikul. Ada yang harus kita pertanggung jawabkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus semakin besar. Saatnya dibawa ke Yerusalem. Umur 12 tahun. Tuhan Yesus disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Kita buka Lukas 2 ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus sudah pasti dia saat itu adalah sebagai manusia. Dia ada darah dan daging. Tetapi perbuatan-perbuatannya meskipun dia ada kelemahan. Perbuatan-perbuatannya pasti baik. Sangat-sangat baik. Sehingga Allah menyukainya dan manusia menyukainya. Seorang yang sudah masuk menjadi anak-anak Tuhan. Sudah menerima baptisan. Sudah memperoleh roh kudus. Maka haruslah berakar di dalam Tuhan. Dibangun di atas dasar Tuhan Yesus. Artinya kita harus berbuat seperti Tuhan Yesus. Melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berbuat baik. Mengasihi. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Harus sesuai dengan ajaran daripada Tuhan Yesus. Kita orang Kristen. Kita harus sesuai dengan ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Alkitab ajarkan kepada kita. Ajaran-ajaran seperti apa? Yang paling kita bisa lihat adalah 10 hukum Allah. Itu harus dilakukan. Harus dilakukan oleh kita. Saudara, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Kita akan buka kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. 6. Kamu telah berima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Yang sudah masuk di dalam Tuhan Yesus. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Dibangun di atas Tuhan Yesus. Yaitu kita penuh syukur datang kepada Tuhan. Dan bertambah teguh iman kita kepada Tuhan. Yang keempat. Samuel setia sampai akhir. Saudara, Samuel dikasih Tuhan. Dan yang ke sekarang. Samuel disertai Tuhan. Kita buka 1 Samuel pasal 3 ayat 19. 1 Samuel pasal 3 ayat 19 sampai 21. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firmannya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Barseba. Bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silo. Sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaraan firmannya. Saudara, kalau kita baca Tuhan sudah lama tidak datang kepada bangsa Israel. Saat Imam Eli ada bersama-sama dengan Samuel. Saat Imam Eli menjadi seorang imam di silo. Tuhan tidak pernah datang. Tetapi Tuhan datang kepada Samuel. Samuel semakin dewasa, semakin besar dan dia disertai oleh Allah. Dan dia menjadi seorang Nabi Tuhan. Samuel melakukan pekerjaan Tuhan sebagai imam dan Nabi. Ia melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia dan takut akan Tuhan. Dan dia tidak berlaku curang. Apa yang saya lakukan untuk Tuhan ya? Apa pekerjaan saya untuk pekerjaan Tuhan? Saudara, sesungguhnya setiap orang yang sudah masuk dalam Tuhan ada pekerjaannya masing-masing. Saudara, membesarkan seorang anak di rumah itu adalah pekerjaan Tuhan. Ketika kita membesarkan anak-anak kita, mereka takut kepada Tuhan, mereka setia kepada Tuhan. Itulah pekerjaan yang baik yang sudah kita lakukan. Ketika saudara, melayani Tuhan di gereja menjadi penyambut tamu, membesuk, bermain musik, pimpin pujian, audio, banyak sekali. Dan ketika melakukan dengan setia, maka Allah melihat kesetiaan pekerjaan kita. Allah tidak pernah mengabaikan setiap pekerjaan yang kecil sekalipun. Allah tidak pernah meninggalkan ketika kita melakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Samuel, dia menjadi pemimpin. Dia tidak berlaku curang. Semasa hidupnya. Melakukan pekerjaan haruslah setia. Tidak boleh melakukan pekerjaan untuk kepentingan diri sendiri. Tidak boleh melakukan pekerjaan Tuhan untuk membanggakan diri sendiri. Karena semua pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk memuji nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa bermegah karena perbuatan kita. Tidak satu orang pun yang bisa berbangga hati karena perbuatan kita. Tapi kita bisa melayani Tuhan. Karena kita dilayakan oleh Tuhan. Sesungguhnya setiap manusia tidak layak dihadapan Tuhan. Tetapi Tuhan layakan kita melayani Tuhan. Menjadi perabot yang mulia bagi Tuhan. Saudara, maka apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama adalah penuhi hidup kita, diri kita dengan roh kudus. Berdoa dalam roh untuk membangun diri sendiri. Judas mengatakan, Judas pasal 1 ayat 20. Kita buka Judas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoa lah dalam roh kudus. Berdoa lah dalam roh kudus. Untuk apa? Membangun diri sendiri. Sebelum kita bekerja membangun orang lain. Bangun dulu diri kita sendiri. Dengan apa? Berdoa dalam roh kudus. Saudara, bersyukur. Kita ada di gereja Yusjati. Gereja yang sungguh mementingkan roh kudus. Mempentingkan jemaat-jemaatnya memperoleh roh kudus. Kenapa? Karena inilah yang bisa membangun diri kita sendiri. Membangun jemaat. Maka harus mendapatkan roh kudus. Maka dengan penjelasan roh kudus kita diberikan kekuatan. Rasul-rasul bagaimana mereka bisa menginjil. Bagaimana mereka bisa memberitakan firman Tuhan. Paulus mengatakan bukan hanya dengan perkataan tapi dengan kekuatan roh kudus. Mereka sangat mengandalkan roh kudus ketika mereka bekerja. Saudara, mari ketika kita sekarang sudah ada dalam Tuhan. Bagi saudara yang belum dapat roh kudus. Cari, ketuk hati Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya roh kudus dicurahkan. Supaya kita memperoleh roh kudus. Karena roh kudus adalah materai jaminan keselamatan kita. Saudara, kita mau menjadi hamba yang setia. Sama seperti Samuel, menjadi imam yang setia. Amin.